Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di syarif channel video kali ini saya mau melihat sebuah sarang ayam hutan atau sebutan lainnya ayam alas Ini saya sedang berada di sebuah gubuk seorang petani gubuknya berada di belakang saya jadi ceritanya semalam kita ngopi bareng dan dia cerita bahwa dia menemukan sebuah sarang ayam alas enggak sengaja ketika dia lewat ternyata ada ayam alasnya terbang nah ini orangnya masih membuat legend atau bisa dibilang air nira dari pohon siwalan jadi orangnya masih di atas pohon ini saya nunggu saya baru datang itu orangnya baru turun guys ini adalah bagaimana cara membuat air nira atau legend mantap-mantap toh Hai jemen yang berangkat guys Oke beneranmu ngindengin aja nih pohonnya mungkin kira-kira ini tingginya sekitar 8-10 meter guys ini dia mau menunjukkan sarang ayam alasnya tapi masak menuduh di krami terus ya susah ini nggak ditinggal nih nih Oh iya guys bisa dilihat ini ini adalah telur ayam alas atau ayam hutan jujur ini baru pertama kali saya melihat secara langsung secara telur ayam hutan biasanya saya cuma mendengar apa suaranya aja atau burungnya burungnya di alam liar tapi untuk sarangnya sendiri saya belum pernah menemukan jadi ini pertama kali saya juga melihat bagaimana sarang ayam hutan ini ada bulu-bulunya masih ada sisa bulu-bulunya dari ayam Hai kalau dilihat sekilas dari ukuran dan bentuk ini telur ini sama persis dengan ayam kambung besarnya sama warnanya sama mungkin agak hasil sedikit lah tapi enggak beda-beda amat kalau dilihat dari sarangnya ini sarangnya cuma gimana ya jelasinya ya ini yang sebuah rumput kan ini nah ini dibersihin bagian tengahnya aja sama ada sedikit cekongan di tanah Hai buat menahan telurnya kalau ayam kampung dalam sekali siklus itu bisa bertelur 8 sampai belasan telur kalau ayam hutan ini saya kurang tahu ini empat ini masih bisa bertelur lagi atau memang sudah empat ini mungkin kalian yang tahu kalian bisa menjawab di kolom komentar terus tadi juga tak tanya sama Mas Agus yaitu yang tadi petani sini yang ngasih aku yang ngasih tahu keberadaan sarang ini katanya tadi pagi juga waktu dia datang pagi-pagi juga posisinya enggak ada yang ngerami jadi saya kurang tahu ngeraminya cuma malam hari atau di saat-saat tertentu saya juga kurang tahu jadi bisa dilihat guys ini di sekitarnya ini adalah semak-semak jadi tersamarkan dengan rumput-rumput yang enggak kering memang dengan daun-daun kering andaikan saja kemarin Mas Agus itu enggak enggak melihat intuknya saat lewat sini ya mungkin juga enggak bakal tahu kalau disini ada sarang ayam malas guys nah ini saya sebelum saya akhiri ini saya berada di gubunya Mas Agus bisa dilihat ini adalah air nira atau legen hasil yang dipanjat tadi nanti mau diolah menjadi gula merah nah ini sebelum saya tutup ini saya mau mengicipi air niranya ini Bapak Sarif mau minum-minum air air pohon cematan katanya enak sekali airnya airnya mantap guys jadi air nira ini mantap sekali selain rasanya segar ini juga punya kasihat lain banyak orang-orang yang mencari minuman ini buat melancarkan air seni atau mereka yang kena penyakit kencing batu atau ya kencing batu ya bahasanya ya yang kencing ada batunya itu nah itu biasanya mereka mencari regen kayak gini oke guys terima kasih udah diikuti jangan lupa like video ini dan subscribe buat lihat video saya selanjutnya dan juga terima kasih buat Mas Agus petan petaninya ini oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati